Saya langsung bangun, gendong anak, melihat sudah kejadian gak ada abah-abah yang lain. Lagi-lagi bencana tanah longsor kembali terjadi di kota satelit ibu kota Jakarta. Tepatnya di kampung 1 desa Harkat Jaya, Sukajaya, Bogor. Tragedi ini disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi, membuat tebing penahan tanah atau TPT ambruk. Akibat dari musibah ini, sebuah rumah di kampung 1 mengalami jebol pada dinding bagian belakang dan ruang tengah. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun salah satu penghuni yang sedang hamil 8 bulan ikut menjadi korban tertimpa material bangunan. Yang sehabis mageri baja, ya kalau gak salah 08.00, cuaca itu lagi hujan, reda hujan. Gak lama ada bunyi itu ketak-ketak di dapur. Sobat pengintas, kali ini cerita datang dari Imas. Seorang ibu hamil 8 bulan yang menjadi korban ambruknya tebing penahan tanah di Bogor. Sehari-hari tidak banyak yang dilakukan Imas. Ia hanya seorang ibu rumah tangga yang hidup dalam kesederhanaan. Malam itu, 2 Agustus 2021, sekitar jam setengah delapan malam, Imas bersama ayah, ibu dan sang anak sedang berada di ruang keluarga. Ini, saya bikinin susu, buat calon cucu nenek. Amas, pak ibunya sehat. Terima kasih ya, ibu. Diminum. Mamanya sehat, dedenya sehat. Amin. Ya, saat itu seolah tidak ada apa-apa. Semuanya berjalan normal. Bahkan firasat buruk pun tidak terfikirkan. Tiba-tiba, terdengar suara asing dari sekitar rumah. Imas pun sempat mempertanyakan hal tersebut. Namun, sang ibu tidak menaruh curiga sedikitpun. Sampai akhirnya, Imas pun segera mencari tahu sumber suara itu. Sang ayah yang mengetahui musibah itu ikut keluar menyelamatkan diri. Dalam kondisi panik, Imas menggendong anaknya untuk meninggalkan lokasi kejadian dan mencari tempat yang aman. Habis kayak gitu, saya langsung bangun, gendong anak, melihat sudah. Jadi, enggak ada abak-abak yang lain. Enggak ada tanda sedikitpun juga yang ngasih abak-abak. Begitu setengah lapan itu pas, setengah lapan, langsung kena bencana. Jadi longsor itu yang di belakang, yang longsor. Nah, as, suara tersebut rupanya berasal dari gerakan tebing penahan tanah yang longsor. Seketika bagian belakang rumah ambruk, poing bangunan berserakan di mana-mana. Imas yang histeris melihat keadaan rumahnya, dengan cepat ia berusaha menyelamatkan anaknya. Luar dari kamar, melihat saya ke belakang. Nah, enggak lama saya melihat dari belakang, langsung jatuh. Si bapak sudah ada di luar, penuh luka ya, darah semua itu. Saya lempar anak saya keluar, saya balik lagi ke dalam. Karena si mama belum ketahuan, belum ada di luar. Melihat kondisi sang ayah yang sudah berlumuran darah, Imas semakin panik. Rupanya sang ibu masih tertinggal di dalam rumah. Imas pun mencoba masuk untuk menolak. Si mama kan ke arah kanan ya, kalau enggak salah ke arah kanan, ketiban lemari, kejepit kepalanya. Sampai enggak bisa keluar, ada sejam itu enggak bisa keluar. Imas! 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 Sontak ia terkejut melihat keadaan ibunya tertimpa puing. Imas bergegas menghampiri, tapi kakinya menginjak pecahan kaca. Dan tiba-tiba, puing jatuh dari atas mengenai Imas, hingga tak sadarkan diri. Imas! Imas! Oh my God! Tolong! Tolong! Warga yang mengetahui musibah ini, langsung berdatangan ke lokasi. Dan berusaha menolong korban yang masih ada di dalam rumah. Warga pun segera membawa Imas dan ibu keluar. Tolong Imas, tolongkan diri saya! Tolongin saya! Menyesal saya, jadi saya enggak bisa menyelamatkan istri saya. Karena saya kan kena duluan korbannya. Cipas! 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 Cipas tak dapatkan imas! Cipas! Akibat musibah tersebut, kini Imas sangat terguncang jiwanya. Gak ngebayangin dulu aja ya, tapi kalau ngedenger mah tetep masih trauma gitu. Cuman saya bawa happy aja main sama anak. Gak bisa keungkapin ya teh, mungkin untuk sekarang mas saya bersyukurnya orang tua saya masih selamat, saya masih selamat, ngelahirin bayi saya juga alhamdulillah gak ada cacat sedikitpun itu lebih bersyukur banget gitu. Imas, kamu gak ada penerbangan Imas, Imas, tolong Imas, tolong. Meskipun trauma masih dirasakan ia dan keluarga, tapi Imas tetap menjalani hidup seperti biasa. Dalam dirinya selalu tertanam semangat dan doa agar bisa melewati semua musibah yang ada. Sobat penyintas, perlu diperhatikan buat kalian yang tinggal di daerah rawan longsor. Yang pertama, jika terjadi hujan lebat seharian, sebaiknya untuk selalu tetap terjaga dan waspada. Yang kedua, cari tempat perlindungan lain, seperti mengungsi ke tempat sanak saudara atau rumah tetangga yang aman. Selanjutnya, lakukan upaya penanganan, seperti membuat tanggul atau semacamnya agar terhindar dari resiko longsor. Terima kasih.